Terima kasih telah menonton! 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 ini tuh nggak mau minggir awalnya kita udah stop-stopin nggak mau minggir sampai kita di di klakson-klakson sampai kayak gitu sampai akhirnya itu nggak jauh nggak jauh dari situ pintu tol gitu kan mau nggak mau kan dia harus berhenti disitulah gua sempet turun gua sempet hadang truknya ya gue juga agak kesel sih pada awalnya Kenapa sih ini orang udah nabrak tapi disuruh minggir itu nggak mau gitu kan maksudnya minimal di bertanggung jawab gitu dari situ sampai akhirnya akhirnya gue dibantu sama teman-teman petugas dari jasa petugas security dari jasa marga untuk mengamankan truk tersebut dan drivernya tadi malam udah singkat cerita komunikasi segala macem sama bosnya segala macem sampai akhirnya datang PGR juga datang nyamperin kita melihat situasi mau seperti apa nah jadi situasinya itu kemarin itu pihak dari truknya itu tuh mau bertanggung bertanggung jawab nih ceritanya bertanggung jawab full atas kerusakan si obri maka daripada itu akhirnya pada malam kita pulang kita sama-sama pulang nah harusnya hari kita janjian cuman sampai detik ini belum nongol nih orangnya cuman bisa dihubungi via telepon ya udah sampai detik ini sih gue masih berpikiran bahwa mereka masih mau bertanggung jawab ya kan nah sekarang kita udah ada di Honda bintang kan cimone nih ini seperti kalian tahu di sini tuh gue sering banget service apa segala macem kenapa karena pelayanannya top banget gitu kan after self-service nya juga bagus banget seperti biasa ada wanita kantik yang akan menemani gue di sini nah mana dia sini kau nah ini dia Erika yang baru udah punya pacar nah ini gimana nih Reka kan kalau tadi sudah diinspeksi ya ya udah dicek sih kan kalau ini harus tetap ganti satu tentu diganti ini juga ada yang patah harus diri per lagi ini harus tidak paling karena ini kan tabraknya lumayan parah kali ini agak masuk ke dalam paling tarik ini ya kelihatannya iya ini dia geser ya ini kan pasti ini kelihatan banget nih ini agak kedalem banget ini nyampe-nyampe patah kan pecah ininya jadi sebelah sini sih yang diparahnya aku juga bikanya harus ganti lampunya ini mah harus ganti iya satu set terus apanya lagi nih sampai iya tadi tadi udah dibuka juga kan tadi udah dibuka nih bagian sini sampai penyok ke dalam ini yang agak ini yang agak lumayan parah ya dikerasnya tahan-tahannya di sebelah situ oke apesnya lagi asuransi gue ternyata abis gue semalam telepon dia gue bilang enggak enggak gue masih ada asuransi kok kayaknya iya ternyata pas tadi pagi iya pas tadi pagi gue cek ya ternyata belum bayar asuransi jadinya sayang juga sih sebenarnya iya karena asuransinya yang full modifikasi ya iya karena asuransi yang full modifikasi jadi yaudahlah apeslah tuh orang nabrak harus ganti ruginya lumayan banyak nih ya karena ini bukan yang standar punya ini udah nggak bisa dibanderin sama sekali emang nggak bisa karena ini penyok habiskan abis kedalem banget tuh catnya sampai keluar ya itu satu pintu banget itu kalau kalau kirain kemarin masih kayak ketolong banget itu paling repair doang di repair yaudahlah pas lihat keadaannya begini ya auto ganti satu pintu apa ganti mobil aja boleh langsung aja silahkan nih ada Instagram sama wanya Erika sama Honda bintang cumannya di sini kalau kalian butuh mobil mau service mobil Honda kalian segala macem bisa langsung kontak kesini aja yaudah deh kalau gitu gue ditip dulu berapa lama sih pengerjaannya masih 10 harian lah ya kita harus pesen pintunya ini juga kan ya sebetul masih kurang lebih 10 harian nah ini yang paling gue suka ada salah satu service dari Honda bintang cumannya jadi kalau mobil ditinggal itu bisa dikasih dikasih kita mobil pinjaman kita kasih dikasih mobil pengganti ha Civic type R langsung auto nggak dibalikin lagi nanti kita dipinjamin sama mobil pengganti Honda Honda bintang cumannya terima kasih Honda bintang cumannya thank you juga Erika ya ntar kita lihat dikasih mobil apa nanti kita akan review juga mobilnya bagus bagus harus bagus 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 ya udah thank you ya yuk kita sekarang biarkan ini dia kita masuk dulu kita harus administrasinya dulu sekarang nih kita dikasih pinjaman mobil honda brio satya yang old yang kode punya ya 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 stand kak di dalam ya BPKB jangan aja ya udah sekali lagi Erika terima kasih banyak ya mudah-mudahan keluar ke depan obrik keluar dari sini udah dalam kondisi yang top BGT yang beres ya udah segitu dulu ya video kita kali ini Erika thank you banget salam buat semua teman-teman Honda Cimone kalau kalian butuh mobil Honda segala macem yang mau service bisa kontak mereka di bawah sini dengan special price yang pasti dan yang pasti yang lainnya cantik-cantik bukan hanya cantik doang tapi pinter juga dia pinter ngerayu ya pinter segombal jangan enggak dong Oh enggak ya pinter ngasih gratis-gratisan gratis service ya udah ya gue cabut dulu ya Oke 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 sebulan apa Oh iya Oh iya ya udah ya udah ya